Viralnya informasi terkait adanya ratusan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Kabupaten Ponorogo membuat banyak pihak prihatin. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Bupati Ponorogo mengungkapkan bahwa memang benar ada angka tersebut, namun untuk Ponorogo masih terbilang rendah jika dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Hal ini membuat Pemka Ponorogo akan ada upaya guna menekan angka dispensasi nikah ke depannya, selain dipetakan wilayah mana yang terbanyak serta penyebab utamanya karena apa. Pertama begini, kami mencoba rakor dengan semua sektor. Pertama ada PA, ada kemenang, ada kepolisian, kejaksaan, kemudian TNI, Kodim dalam hari ini, kemudian semua irisan kami ajak. Rapat termasuk Muin, termasuk Enut, termasuk Muin, Asia, dan Muslimat. Akhir kemudian rumusan ke depan biar lebih bagus. Memang kami tidak menampil bahwa di Ponorogo ada, iya memang. Walaupun jumlahnya kalau dibanding dengan kawasan tetangga, kami jauh lebih rendah. Dibanding dengan Tenggale, dibanding dengan Malang, dibanding dengan Jumur, dibanding dengan Pojono Koro, kami jauh lebih rendah. Tapi kami tidak menampil, ini PR kita bersama-sama, maka berpijak pada viral ini, kami melakukan sesuatu agar ke depan kita tekan. Tahun depan kita tekan, jangan sampai, jangan sampai muncul lagi, walaupun muncul tapi tidak boleh, tidak boleh sampai, angkanya silipikan. Sementara itu, Kepala Pengadilan Agama Ponorogo, Zainal Arifin menjelaskan, bahwa kemungkinan banyaknya pengajuan pernikahan dini tersebut karena adanya aturan tentang batas minimal umur pernikahan, dari 16 kini menjadi 19 tahun. Umum saja sebenarnya itu terjadi Pak, atau bagaimana? Ya biasa, karena tadi itu perbedaan dari Undang-Undang yang berubah itu, dari Undang-Undang 174 yang menyebutkan bahwa saya perkawinan untuk yang perempuan tadi itu adalah 16 dan lagi-lagi yang 19, kemudian dengan perubahan Undang-Undang dari yang nomor 174 menjadi Undang-Undang 16-19, 19, 2019, akhirnya umurnya kan dibuat sama, 19 semua, nah dari situlah kondisi di suatu masyarakat itu kan beda-beda. Sebelumnya diberitakan bahwa ada ratusan anak di Ponorogo mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Ironisnya, sebagian besar mereka yang mengajukan dispensasi nikah adalah akibat sudah berbadan dua atau hamil duluan. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV.